mulai sejak kita dirahim ibu nah itulah yang namanya tali pusar atau dalam metafisiknya itulah tali sambung rasa kita ke ibu kita maka betapa pentingnya seorang ibu bisa kita rasakan mulai sejak kita ditiupkan dirahim ibu ini kita sudah diajarkan banyak hal melalui ibu kita lewatnya, lewat kalau secara fisik ini lewat asupan makanan yang diberikan kepada kita tapi secara batiniahnya kita sudah diajarkan olah rasa melalui apa yang dirasakan oleh ibu kita rayu ibu ida rayu ibu ini minta dijelaskan terkait dengan penciptaan manusia yang bisa dikenal dengan istilah sangkan paraning di mati beda oh iya penciptaan manusia pertanyaannya kadang-kadang dimana kita sebelum lahir gitu kan ya jadi kalau kita fahami sangkan paraning di mati sangkan itu kan dari mana paraning kita kita ini setelah itu perjalanan di mana di mati menut kita pulang setelah itu kita mau menuju ke mana kan itu sangkan paraning di mati itu suatu pemahaman mendasar dari penciptaan kita yang diajarkan atau dipercaya oleh para leluhur kita ya ruh jadi sebelum kita dilahirkan kita ini berada di alam ruh alam ruh yaitu yang seperti yang kita percaya ruh itu adalah pancaran dari nur ilahi jadi divisualisasikan mungkin ya ada satu semacam di ruang kaca disitulah kita tinggal para ruh-ruh kita itu disitu semua itu sebelum kita dilahirkan nah bisa di katakan bahwa sebelum kita lahir kita ini sebenarnya sudah apa ya sudah ada suatu perjanjian dengan sang pencipta kita kita seperti sudah disodorkan suatu blueprint dari jalan hidup kita nantinya jadi maka kadang-kadang kita sering merasakan suatu sensasi de javu de javu de javu ya paham ya de javu itu kenapa karena sebelum kita dilahirkan kita ini sudah menandatangani blueprint dari perjalanan kehidupan kita gitu ya siki mas indra indra kamu nanti turun ya jadi orang tuban jadi orang tuban nanti saman lahir tahun sekian lahir dari seorang ibu nama ini bapak ini setelah lahir nanti saman berapa bulan bisa jalan setelah itu masuk SD tahun sekian kelas 3 SD saman tidak naik kelas kelas 4 SD saman ketabrak sepeda motor tahun sekian saman SMP SMP pacaran pacaran sampai menikah sampai punya anak tahun sekian saman berpisah contohnya seperti itu jadi orang payu seperti maring ini payu mas jadi tahun tahun sekian saman berkunjung ke Jogja tahun sekian berkunjung ke Pasiban ke sini itu semuanya seperti sudah di di print dalam satu blueprint atau skenario besar kita di sana nah terus kita ini ini cerita kamanong sane ya bahasa menung sane kita disodorkan ya ini roh ini nanti jalan hidup yang akan kamu lalui ya itu oh iya oh waduh aku aku ini kanu ya ini aku ketabrak ya aku ini ya jadi semuanya udah terbaca setuju tak tidak setuju ibaratnya disitulah disitulah ini protes aku mau ini aku nah gitu ini gak bisa gak bisa ditulis ini 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 ibaratnya gitu nah oke tak terima tanda tangan setelah setelah kita dalam tanda kutip menanda tangan blueprint dari perjalanan hidup kita nanti di dunia barulah kita ini diantrikan antri untuk masuk ke rahim sang ibu gitu nah setelah sudah waktunya tadi tertulis dong oktober tahun depan kamu lahir berarti sembilan bulan kebelakang ini sudah ikut antrian untuk masuk ke rahim seorang ibu maka ketika detik itu dihitung mundur kira-kira sembilan bulan sepuluh hari pasangan yang akan menjadi bapak ibu sampean ini bersenggama masuklah ruh sampean ke situ itu loh nah setelah masuk kemudian di dalam rahim sang ibu pertumbuhan ini dimulai ya itulah kita baru mulai menjalani kehidupan awal kita sebenarnya sudah hidup ya sudah hidup kita sudah ditiupkan ruh ke dalam rahim dan di dalam rahim kita sudah menjalani suatu proses kehidupan mulai dari yang tadinya hanya berbentuk setitik kemudian tumbuh menjadi seperti kecebong kemudian menjadi apa lagi yang lebih besar lagi ya kemudian menjadi sehingga menjadi janin dalam ukurannya agak kecil kemudian besar-besar sehingga berusia sembilan bulan disitulah kita ini semuanya tersambung dengan ibu ndakita ibu ndakita inilah yang memberikan semua apa yang kita butuhkan mulai dari nutrisi secara fisik dan juga perkembangan mental dan juga apa batin ya kita ini sudah dimulai sejak kita dirahim ibu nah itulah yang namanya tali pusar atau dalam metafisiknya itulah tali sambung rasa kita ke ibu kita nah itulah maka betapa pentingnya seorang ibu itu bisa kita rasakan mulai sejak kita ditiupkan dirahim ibu ini kita sudah diajarkan banyak hal melalui ibu kita lewatnya lewat kalau secara fisik ini lewat asupan makanan yang diberikan kepada kita tapi secara batiniahnya kita sudah diajarkan olah rasa melalui apa yang dirasakan oleh ibu kita jadi ketika ibu kita sedih kita diem ketika ibu kita gembira ibu kita nari-nari ini pun kita di dalam ikut nendang-nendang kalau sudah besar ibu kita menangis kita juga ikut sedih ibu kita gembira kita ikut gembira itulah sambung rasanya kita dengan ibu bisa kita rasakan lewat tali besar kita itu jadi maka diajarkan yang di pakuyuban saya ini meditasi sambung rasa sambung rasa ke leluhur kita sendiri inilah yang sebenarnya paling utama kita butuhkan inilah awal dari sangkan paraning tumati ketika kita sudah menjalani fase kehidupan di rahim ibu ini sangkan ini dari mana kita berasal terus kemudian ketika sudah sembilan hari sembilan bulan sepuluh hari tibalah kita waktunya terlahir ke dunia ini begitu keluar dari rahim itu kita sudah mulai patrap patrap itu apa ya kita lihat posisi baji kalau lahir ini kan selalu begini tangan menggenggam kaki begitu keluar langsung kayak menjejak itu itu patrap jadi kita sudah dibekali kesiapan untuk menghadapi kehidupan di dunia ini ketika kita sudah membuka tangan kemudian kita sudah menangis itulah kita sudah menandai diri kita bahwa aku siap untuk menghadapi fase hidup selanjutnya yaitu paraning yaitu dimana kita setelah dilahirkan nah setelah kita dilahirkan inilah kalau yang kita dirahim ibu tadi alam purwa jadi alam awal setelah kita dilahirkan di bumi inilah di fase kehidupan sekarang ini namanya alam madia atau alam tengah nah di alam dunia inilah fase kehidupan kita selanjutnya apakah ini penting penting sekali nah kadang-kadang ada satu frase atau satu apa ya kalimat yang mengatakan bahwa urib ini mampir ngumbi loh jadi banyak hal yang sebenarnya itu akhirnya tidak kita lakukan karena kita merasa bahwa hidup ini hanya mampir ngumbi hanya sangat singkat akhirnya malah jadi sesuatu yang apa ya bisa menjadi hal yang negatif untuk kita terus aku males lampo-lampo karena urib ini mau dilu akhirnya kita tidak termotivasi untuk melakukan hal-hal positif untuk orang lain gitu jadi mindset ini harus kita balik bahwa karena hidup kita ini sangat singkat sekali maka kita harus melakukan banyak hal untuk agar bermanfaat untuk orang lain karena kehadiran kita di alam media atau di dunia inilah merupakan kepanjangan dari tangan Tuhan atau berkah dari alam lewat alam kita diberi kepercayaan untuk bermanfaat bagi orang lain nah itu jadi jangan karena merasa bahwa hidup ini hanya sementara jadi yang dilakukan hanya ibadah tidak melakukan hal-hal lain untuk orang lain gitu nah ini yang salah kaprahnya disitu akhirnya apa menjadikan pribadi yang sangat pasif dan menjadi pemalas tiap hari hanya beribadah hanya jungkir balik ibadah beritual berspiritual naik gunung ke laut kemana ke goa tapi tidak melakukan apa-apa itu artinya Anda menjadi seorang spiritual atau seorang beragama yang sangat sangat egois karena yang Anda pikirkan hanya kepentingan Anda sendiri untuk menuju surga Anda tidak memikirkan orang lain kita tidak memikirkan orang lain bagaimana kita bermanfaat orang lain itu jadi mari kita isi di alam madia ini dengan hal-hal positif dan bermanfaat untuk orang lain karena ini merupakan bekal kita untuk melanjutkan perjalanan berikutnya yaitu dumadi yaitu kemana kehidupan kita atau perjalanan kita selanjutnya setelah dari alam madia ini nah ini nah selanjutnya perjalanan selanjutnya adalah fase menuju kembali kepadanya nah ini yang sangat menarik disini ini ada satu pemahaman bahwa ajaran leluhur kita mengajarkan bahwa sebelum kita mengingat leluhur orang lain kita harus ingat leluhur sendiri itu sangat sangat benar menurut saya dalam perjalanan saya maksudnya karena apa tidak akan sampai engkau kepada Tuhanmu tanpa melalui leluhurmu sendiri tiwas nangis ketih ini pernyataan paling keras yang saya tulis yang sering mendapat protes dari berbagai pihak lo ajaran apa itu ajaran leluhur saya karena saya dalam perjalanan saya menuju sumung saya dipahamkan tidak ada orang lain yang mengantarkan kecuali leluhur kita sendiri jadi tiwas nangis getih sameng kabe ingat leluhur orang lain kalau Anda sendiri tidak mengingat leluhur sendiri itu catat ya mas Indra katanya katanya roma saya itu orang mati itu tetap yang dicari pertama adalah leluhur leluhur sendiri lah sameng metuk brejel tokoh rahim ibu sameng terus harap mulai lungoneng negoro liodise yoraiso mas Indra ketemu pirang perkoro sameng lahir di Indonesia kalau ngomong tanah suci mana tanah suci adalah dimana ibu melahirkanmu dimana darah ibumu tertumpah ketika melahirkanmu itulah tanah suci kita terlahir di Indonesia leluhur kita di Indonesia ya tanah suci kita yang di Indonesia bukan di tempat lain gitu loh gitu jadi kalau sameng lahir tokoh ibu sameng terus harap mulai tokoh Eropa mulai tokoh Cina mulai tokoh Arab mulai tokoh Jepang ya gak bisa ketemu pirang perkoro kan ini yang harus kita klirkan dari awal begini garis bawah garis merah terus kita menujunya itu kan bekal apa sih yang kita yang kita bawa ya bekal dari alam madia ini tadi itu perilaku baik sabar berkesadaran ini yang kita pakai untuk perjalanan selanjutnya itu terus kadang-kadang orang bertanya nih nanti selanjutnya kemana baliknya ke surga atau ke neraka lah sameng pengen ke surga atau pengen ke neraka kan cerita lah kalau saya ditanya loh saya gak pengen ke surga gak pengen ke neraka tapi saya ingin kembali padanya gak repot mas itu kalau kita masih berbicara tentang konsep surga dan neraka ini ngapun ten ini yang kita omongkan ajaran leluhur ya kita tidak mempertentangkan dengan agama kalau kita masih mempertentangkan tentang satu tempat A atau B saya gak menyebut surga atau neraka artinya kita masih bicara tentang konsep ruang tunggu gitu ya paham ya berarti apa kalau memang anda percaya dengan sang pencipta naik sameng kewis balik rono sameng rajin ibadah di dunia yang rajin ibadah berbuat baik hanya karena pengen masuk ke satu tempat ya tempat itulah yang nanti akan sampean dapatkan itu kalau ngomong percayaan artinya begini kalau memang yang anda percaya itu ada tempat A dan B tempat A ini untuk sebagai tempat yang berpahala banyak dan tempat B ini untuk yang pendosa maka ketika kembali ke sana anda akan berada di tempat yang anda tuju tadi tapi belum tentu disitu anda bisa menyatu dan ditemui olehnya belum tentu anda bisa menujunya menyatu manunggal dengannya karena apa yang anda inginkan adalah anda melakukan kebaikan karena sesuatu hal pengen berada di satu tempat bukan pengen manunggal atau bukan ingin kembali padanya jadi dari Tuhan 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 kata manusia begini saya ini sudah disini sudah lama karena perilaku baik saya saya akhirnya berada di ruang ini tapi kenapa saya kok tidak bertemu dengan Tuhan terus Tuhan ngomong dong kamu kan ingin disitu kan sudah saya kasih tempat jadi sudah saya kasih tempat ya jangan protes lagi minta aku temui atau minta ketemu saya uang tujuanmu disitu nah walhasil anda akan tetap berada di dalam salah satu konsep yaitu konsep A atau tempat A atau B itulah namanya konsep ruang tunggu jadi tidak akan berakhir atau belum menyatu dengannya belum menujunya itu nah kalau konsep leluhur kita setelah kita sangkan atau asal-muasal kita dari mana paraneng kita berada di alam dia sekarang di dunia ini kemudian mau menujunya ini kita tidak lagi punya tendensi atau berharap suatu tempat yang indah-indah atau takut tempat yang menakutkan enggak kita akan jadi apa ya bosone saya kita berlaku sesuatu kebaikan ya terserah Tuhan mau dibalas ya mau enggak karena dibalas ya rapopo ya itu sudah wilayah prerogatif Tuhan bagaimana dia akan membalas kita apakah tindakan kebaikan kita ini benar-benar baik menurut Tuhan bukan hanya baik menurut manusia nah itu wilayah hak prerogatif Tuhan akan menempatkan kita dimana tapi difahamkan kita bahwa ajaran leluhur kita adalah ketika kita mau perjalanan terakhir kita yang ditandai dengan makin melemahnya fisik kita atau makin tua makin rentahnya raga kita ini kita akan menujunya nah itu lah untuk menujunya ini bagaimana ya tadi bekal-bekal tadi yang ada dan kita harus tetap dalam keadaan berkesadaran dan sambung kepada leluhur kita gak akan balik sama lewat leluhur orang lain nah itu yang difahamkan dari ajaran sangkan paraning tumati yang difahamkan oleh para leluhur kita itu mas sangkan paraning tumati jadi garis besar yang merah yang tebal bahwa tidak akan sampai kepada Tuhanmu tanpa melalui leluhurmu sendiri tiwas nangis getih ya oke terima kasih selamat menikmati